Terima kasih telah menonton! 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 Okay? Terima kasih telah menonton! 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 saat pengecekan awal atau survei awal padahal kemarin itu kita sudah koordinasi-koordinasi kepada pihak kaca besi dan segala macamnya itu dan itu harus kita pending dulu tentunya kalau kaca kita sudah masukkan DP enggak bisa kembali dalam artian hanguslah mungkin ada kebijaksanaan kebijaksanaan dari pihak pabrik yang bisa mengembalikan DP kita itu juga masih diupayakan jadi ya begitulah sahabat jenvlog jadi banyak kerugiannya karena belakangan baru tahu nih di bawahnya ada seperti tank tapi nggak papa kita lanjut ke kita mau jadikan apa nih space kosong ini nah kemarin itu mikir-mikir mau jadikan apa ya mau jadikan kandang salvatorkah kayak punya si Bro Audrey si Jonny si Jonny mau jadikan kandang salvatorkah atau kemarin kita datang ke tempatnya Om Edo mau jadikan kandang love betkah atau mau jadikan kandang lebih kemarin tuh banyak banget yang menjadi terlintas mau jadi kandang kucing kah karakal gitu-gitu ya kan habis itu mau jadi kandang burung-burung paru bengkok yang besar gitu cuman masih belum ada bayangan sampai nah jadi kemarin itu sempet beberapa kali jenvlog main ke salah satu penangkaran atau konservasi binatang-binatang ada yang dilindungi ada yang import dan juga ya semuanya sudah melalui tahap konservasi dan melalui tahap penangkaran lah jadi udah dibudidayakan nah jadi pas kita datang kemarin juga izinnya izin penangkaran izin konservasi izin perdagangan izin penjualan semua dari pihak dunia fauna atau dunia satu lupa aku itu udah mengantongi izinnya semua jadi dari burung dari mamalia kemudian dari reptiles kemudian semuanya fauna dia mengantongi izin nah jadi kita metode jalan-jalan diundang kebetulan lagi halal bihalal atau syukuran ya syukuran ke 13 tahun dari penangkarannya jadi kita diundang kesana main nah jadi kita lihat dulu nih cuplikan kita main-main kesana kemain tuh gua nggak buat konten penuh karena sibuk ngeliatin dan berinteraksi dengan si fauna-fauna jadi gua ngambil dari liputannya dokter hobi si dokter David yang kemarin tuh buat konten jadi ini gua ambil nanti kita lihat dulu bersama cuplikan kita main ke sana Oke sahabat jenfa kulihat dulu ya kiri bener-bener bingung kan lah tapi udah nyampe ini iya itu turunnya tajam tuh tuh enak kenang karanya tuh cet hijau-cet hijau itu kan lah tuh kan lah tahan dulu tahan dulu kali ya amin Terima kasih. 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 masalah, kenapa nggak pelihara harimau putih, harimau benggala, segala macam kalau memang kita punya kapasitas dan punya tempat sih harusnya nggak masalah, tapi itu hewan buas yang bisa beresiko kepada lingkungan sekitar kita, dan itu nggak gampang untuk peliharanya, walaupun dia import dan nggak dilindungi karena dia import, hewan-hewan import tapi buas dia berpotensi untuk mengganggu dan mengancam lingkungan sekitar, makanya itu nggak gitu gampang untuk bisa pelihara nggak cuma hanya betul surat pelepasan karantina seperti kan guru tadi gitu sahabat jam vlog, jadi gue pribadi juga, ngari lah peliharanya, oke gitu aja sahabat jam vlog, update kita kali ini, jangan lupa tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, dan share setiap video-video yang kita buat, supaya semakin banyak lagi orang yang tahu tentang jam vlog, oke sahabat jam vlog, sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye